bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman petani porang khususnya kita di pertengahan november 2022 pasti teman-teman petani porang saat ini sedang sibuk atau ya sedang beraktifitas menanam porang karena ini masih dalam masa waktu penanaman porang teman-teman, nah pada video kali ini dari aksara agro and farm kita akan menyampaikan tentang ya saatnya kita itu menanam terus kita lupakan dulu harga porang teman-teman, karena ya memang informasinya memang di akhir sampai akhir bulan november itu pabrik porang di jawa timur itu masih buka tetapi saat ini kita akan menceritakan tentang mulailah tanam dahulu baru kita nanti berbicara tentang harga nah banyak memang petani porang yang tentunya itu kemarin-kemarin itu sangat fokus memonitor atau mengamati pergerakan dari harga porang itu sendiri teman-teman bahkan teman-teman konten kreator di sosial media khususnya di youtube itu setiap berkala dua tiga hari sekali bahkan setiap hari itu memberikan update tentang pergerakan harga umbi porang dan bibit kata nah jadi teman-teman yang menonton video-video tersebut yang sering melihat pergerakan harga porang tetapi teman-teman itu belum memulai bodhidaya porang terus kemudian berkomentar atau berpendapat bahwa ini porang sudah hancur tidak prospek lagi dan kemudian jangan nanam porang lagi itu sebenarnya juga kurang tepat karena mereka-mereka itu belum pernah jadi petani apalagi menjadi petani porang terus lalu hanya melihat pergerakan harga porang dalam waktu dari dua tahun terakhir ke 2022 yang itu memang grafiknya pas turun teman-teman nah kalau seperti itu teman-teman yang setengah-setengah sedang ada niatan nanam atau tidak di tahun ini tentu kalau tidak yakin akan goyang dan tidak akan menanam teman-teman kenapa ya karena petani porang senior pun itu sebelumnya sudah terjun di dunia petani meskipun itu yang ditanam bukan porang entah itu sayuran termasuk cabai kacang panjang timun dan sebagainya termasuk padi ya sebagai makanan pokok beras nah mereka tentu dalam beberapa tahun sebelumnya sudah mendahului kita untuk berbudidaya porang itu tentu juga sudah ada pertimbangan tentang bahwasannya perawatan porang itu mudah nah dengan perawatan yang mudah dan beliau sudah mulai lebih dulu itu bibit yang didapatkan juga gratis sehingga tidak terlalu fokus pada pergerakan harga porang teman-teman nah yang celaka itu jika teman-teman itu atau mereka-mereka itu belum menanam hanya memonitor tentang harga sampai akhirnya sudah telat untuk olah-lahan bahkan di pertengahan bulan ini belum memutuskan tanam atau tidak melanjutkan atau tidak untuk berbudidaya porang nah tentu kemarin sudah ada informasi bahwa harga chip porang di tanggal sekitar 17-15 November 2022 itu sudah menyentuh di 4 dolar teman-teman nah 4 dolar teman-teman nanti bisa dikurskan sendiri ke rupiah artinya dari situ harga chip per kilo kemudian dikonversikan katakanlah untuk 1 kilo chip itu membutuhkan 6-7 kilo umbi artinya gambaran sekarang itu itu nanti menjadi sedikit gambaran atau estimasi harga umbi porang pada tahun mendatang nah oleh sebab itu teman-teman kalau sekarang itu sedang ragu-ragu ya nikmati saja keraguan tapi kalau bagi teman-teman yang sudah yakin lanjut itu segera untuk dilanjutkan karena sekarang sudah menjelang akhir bulan November teman-teman artinya ya sebenarnya masih bisa untuk penanaman bibit kata dan umbi dan nanti kalau usahakan akhir November sudah selesai menanam meskipun di beberapa daerah khususnya yang di dataran tinggi itu masih ada juga yang bisa menanam di Desember teman-teman nah dan banyak juga teman-teman yang berkomentar atau menanyakan langsung kepada kami mas bagaimana mas prospek harga porang ke depan terus penjualannya bagaimana apakah pabrik-pabrik itu akan apa mengambil beneran dari kita terus tengkulaknya bagaimana setiap saya tanya ke mereka itu rata-rata mereka itu belum menanam nah artinya belum mulai budidaya belum mereka itu olah-lahan belum mereka itu membuat anggaran tentang bertani apalagi khususnya bertani porang mereka sudah menanyakan terlalu detail tentang pemasaran akhirnya yang terjadi mereka itu tidak punya barang nah kuncinya disini kan kita sudah punya barang atau belum artinya kita sudah mulai atau belum nah kalau kita belum mulai terlalu banyak menanyakan tentang harga dan sebagainya prospek dan sebagainya itu nanti juga akan semakin menyiutkan nyali kita karena dalam dunia tani perlu memang nyali untuk berani termasuk ternak apapun itu bahkan namanya juga usaha ya teman-teman kalau kita tidak mencoba dan kita mencoba itu hanya sekali dua kali gagal terus kita mundur atau balik arah itu juga kurang bagus teman-teman ya setiap tahun itu tantangan juga ada khususnya apa tantangan dari alam termasuk cuaca nah disini di teman saya itu di sekitar tanggal 18 November ini itu teman saya ini ada beberapa lahan dan bahkan lahannya semakin diperluas tahun pertama beliau sekitar 2.500 meter persegi tahun kedua 1 hektare nah tahun ketiga kali ini saya berada di salah satu lahannya itu total luasnya itu sekitar 2 hampir 2,5 hektare teman-teman nah artinya dari petani senior ini itu prospek porang itu masih bagus lain halnya jika teman-teman itu memiliki keyakinan di tanaman atau komoditas yang lain ya silahkan saja teman-teman karena itu juga hak masing-masing tetapi di porang itu memang perawatannya bisa dibilang mudah yang penting media lahannya itu media tanamnya itu cukup netral artinya dengan pemberian pupuk dasar dolomit sebagai penetral tanah jika kondisi pH-nya itu asam beda halnya nanti penanganan saat pH-nya itu basah seperti yang berada di pulau Kalimantan atau di Sumatera yang basah seperti rawa teman-teman nah untuk teman-teman petani yang baru memulai 1-2 tahun terakhir ini dimana saat pengadaan bibitnya itu saat mahal-mahalnya itu sangat rugi sekali jika teman-teman tahun ini itu mundur tidak melanjutkan budidaya karena apa teman-teman ya karena kalau sudah mundur kata kemudian bibit umbi atau umbi produksi yang dihasilkan ya percuma teman-teman tidak melanjutkan karena keuntungan dari budidaya porang itu setiap tahun teman-teman itu pasti akan mendapatkan bibit gratis untuk perluasan lahan selanjutnya teman-teman nah disini kami hanya berpesan melalui video ini apapun komoditas pertanian yang teman-teman tanam itu konsisten kuncinya teman-teman jangan nanti tanam porang setahun dua tahun saat bibitnya mahal terus tahun ini panen kok harganya murah teman-teman tidak tanam lagi kemudian teman-teman mencoba tanam yang lain baru sekali dua kali panen tidak sesuai ekspektasi atau harapan teman-teman lalu ganti lagi nah itu namanya tidak konsisten sehingga selain konsisten kuncinya jangan setengah-setengah jangan setengah-setengah itu artinya ya kita kalau mau penalan dengan tanaman porang siklus porang baik siklus pertumbuhan masa vegetatif generatif kemudian siklus harga ya teman-teman harus nyemplung harus terjun dulu di dunia perporangan nah itu tidak cukup hanya waktu setahun dua tahun kalau sudah lebih dua tahun insyaallah dari budidaya juga sudah semakin tahu kemudian cara pemasarannya seperti apa teman-teman juga sudah memahami kondisi pasar nah mungkin itu teman-teman nanti setelah video ini kita akan menceritakan lagi tentang porang tentunya dari sudut pandang aksara agro and farm terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih